Bang Rian, kenapa kenalpot mobilnya diganti ke belakang? Semalam kan udah di samping. Terus, kenapa abang ganti ke belakang? Dan ini kenalpot udah aku ganti ke belakang ya, teman-teman ya. Aduh, tuh. Aku ganti ke belakang. Udah dua kali aku ganti kenalpot untuk di belakang. Samping sekali ya. Jadi aku udah tiga kali ganti kenalpot. Kayaklah udah empat kali ganti. Pecah-pecah ya itulah jalan-jalanan di Rohul ini. Babralblas, babralblas. Nggak sampai nggak tahu ngomongnya. Parah hal jalan Rohul. Ya, apalagi tapung. Kayak pemerintahnya itu oranglah diperhatiin jalan tapung itu. Parah hal bentuknya, nggak kayak jalan lagi. Itu yang punya-punya mobil-mobil brio, mobil apa, nggak bisa lewat di sana itu. Kandas-kandas lah. Kalau bisa, bisa, tapi kandas. Ya. Jadi kenapa kenalpot mobilnya nggak dibuat ke samping lagi Bang Rian? Karena ke samping, nggak tahu kalau mobil kalian ya. Mobilku kayak suara mobil truk. Ya, jelek suaranya kayak mobil truk. Kalau mobil kalian nggak tahu lah. Minyakku kayak truk, makanya aku ganti ke belakang. Udah gitu, bising lagi. Ya, bisingnya tuh nggak enak. Kalau mobil-mobil bengsin kan bisingnya enak ya kan? Ini bisingnya kayak suara truk. Ya kan? Nah, awak mobil pribadi nanti pikirnya, Wih, Rian itu bawa apa dia? Bawa guren, mbak kelapa katanya. Orang mobil pribadi jadi mobil truk ya kan? Tapi kalau kalian sakit hati, Gue bilang kenapa samping suara kayak mobil truk, Itu kan aku bilang kan mobilku sendiri ke mobil kalian ya. Kalau bagus ya terserah ya kan? No baper-baper ya. Baper cabut.